Selamat pagi teman-teman, kembali bersama Ariel Kurnaydi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Perjalanan menuju negeri perjanjian Allah yang disusun oleh Pastor Dr. Marolopsagala. Mari kita awali dengan doa. Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu. Tolong kami supaya firmanmu menjadi tuntunan bagi kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Hari ini, tanggal 10 Oktober, judul Renungan kita, Sambutan Yang Berlebihan. Ayat Tafalan, Bilangan Pasal 16, Ayat 16 Lalu berkatalah Musa kepada Korah, Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Ketika Musa memanggil Korah dan temannya menghadap Musa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang menghasut orang banyak, mereka tidak mau, bahkan menjawab dengan berlebihan. Musa pun marah dan menyampaikannya kepada Tuhan. Sebagai mana yang tercatat, dalam Kitab Bilangan Pasal 16, Ayat 15 Karena Korah dan temannya tidak mau dipanggil menghadap Musa, maka mereka harus dipanggil menghadap Tuhan. Tuhan adalah Raja Alam Semesta. Dia adalah Hakim yang adil dan benar. Tentu, sifat dan perbuatan Korah, Datan, dan Abiram beserta kelompok yang terhasut memberontak adalah sifat yang tidak berkenan kepada Allah. Allah berniat menghukum mereka. Tuhan berkata kepada Musa, Pisahkan dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Sebagai mana yang tercatat, dalam Kitab Bilangan Pasal 16, Ayat 21 Itu berarti perbuatan mereka ini adalah kekejian bagi Tuhan dan hukuman yang adil adalah kebinasaan. Tetapi Musa melunakkan murka Tuhan. Musa dan Harun sujud memohon dan berkata, Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, Satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segena perkumpulan ini? Sebagai mana yang tercatat, dalam Kitab Bilangan Pasal 16, Ayat 22. Sifat kelembutan dan pengampunan yang dimiliki Musa melunakkan murka Tuhan. Tuhan memberikan pengampunan atas permintaan Musa, Tetapi Korah, Datan, dan Abiram dihukum Tuhan karena sikap dan perbuatannya sudah berlebihan. Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga Pendeta Kurnaidi. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton!